salam amat dan salam satu asbal balik lagi di cjwok channel atau www.cjwok.id oke bro untuk kali ini kita akan ngomongin honda versa ya yang kebetulan olinya itu bocor alias rembes ini lihat ya bro bocornya itu dari ini apa antara blok silinder dan head ya jadi biasanya itu dari sealnya seal cover headnya itu yang bagian atas nah ini bocornya itu kayak gini bro padahal lainnya itu kering ya tapi sebelah sini ini bocor ya atau rembes ya ini olinya kayak gini bro nanti kita cari tahu ya bro ya penyebabnya apa ya tapi sebelumnya kita keliling dulu kita lihat dulu bagian mesinnya ya dari sebelah kanan kiri ya bro ini mesin dari sebelah kanan ya nanti kita lihat ya ini kan yang sebelah kirinya kan bocor gitu ya rembes lah ya padahal itu atasnya kering nah ini sebelah kanannya ini ini kering banget ya nggak ada oli yang bocor ya yang rembes ya gitu ya bro oke nanti kita cek and recheck penyebabnya apa ya bro untuk Honda Versa ya bro ya atau CRF lah itu kan basic mesinnya hampir mirip ya konstruksinya gitu ya bro ya jadi sering kali masalahnya itu oli bocor ya di bagian head dan bloknya nah penyebabnya kalau yang kasusnya sama kayak gini ini kan sealnya kan nggak rusak ya maksudnya nggak bocor dari sealnya seal cover headnya ya bro ya yang kotak 4 gitu ya kotak gitu lah yang persegi 4 gitu ya nah ini kemungkinan besar dari apa baut yang 2 ini bro nanti bautnya ini kita ganti yang lebih panjang ya soalnya menurut gue pribadi ini apa ulirnya yang di keringkes mesinnya keringkes yang magnet itu kurang dalam ya bro ya jadi sering kali itu ulirnya itu rusak ya nah ini ini nanti kita ganti baut yang panjangnya 12 cm juga bisa 15 cm juga bisa ya nah ini kan kalau yang 12 ini kayaknya yang 12 nih selisihnya kan agak dikit gitu ya bro ya nanti kita gerenda dikit supaya ngulir lah sama kalau bisa ditambahin more ya jadi buat jaga-jaga kalau misal kita pasang nggak ngulir ya nggak kencang nanti kita bisa bikin ulir ulang ya tapi kalau bikin ulir ulang ya harus kita bongkar mesin bagian atas ya bro jadi ini kan kita nggak bongkar mesin bagian atas kita cuma bongkar cover headnya atau setelan clapnya gitu ya bro ya nah ini panjangnya segini bro kan ini panjang banget nggak mungkin kencang ya maksudnya posisi blocknya sama aja bocor ya nanti kita bikin yang kira-kira bisa ngulir lah gitu ya bro ya pakai perkira nah ini setelah kita gerenda sedikit dan dikasih more ya kayak gitu ya bro jadi ini posisinya udah bisa kencang ya udah seret jadi udah nggak bocor-bocor lah gitu ya nanti kita coba nanti kita cek lah sampai sebulan dua bulan kalau masih kendala ya mau nggak mau harus bongkar mesin bikin ulir ulang ya bro ya syukur-syukur bautnya itu diganti yang panjang gitu ya bro ya karena baut Versa ini yang dua itu bro itu terlalu pendek ya menurutku ya kurang gigit gitu lah ya bro ya setilahnya gitu ya bro nanti kontak datar cuar 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 nah gue kan nurif apa gue yang lalu Terima kasih. Terima kasih.